Sementara itu, saudara pasca penerapan PPKM level 3 manajemen sejumlah mal di Batam kembali melakukan pengetatan protokol kesehatan. Setiap pengunjung harus memiliki aplikasi peduli lindungi serta wajib menati protokol kesehatan selama berada di mal. Tempat pembelanjaan di Batam kembali menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 pasca dilakukannya PPKM level 3 di Batam beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Grand Batam Mall. Manajemen di sana mulai memperketat penerapan protokol kesehatan di setiap pintu masuk. Pengunjung diharuskan scan QR untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat, lalu pemeriksaan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan pihak mall. Berada kalian constantly ingin lakukannya untuk berada di kesehatan. Prokesnya, kita sedar metalah untuk mereka, Kita tahu bahwa di Batam itu kalau renconda merah ... ... wireless tetapi ketat karena mereka sederhana sehat. Kita perlu betul pada satunya untuk menerapkan data Lisa dan bahwa adalah orang-orang lebih ... Pasti, lebih yakin lah, maka yang masuk ke krim batang sudah kategori hijau. Artinya lebih diperketat aja ya Pak? Iya, betul. Selain itu, untuk memastikan pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan, pihak manajemen mengerahkan beberapa security untuk berpatroli dan memastikan prokes tetap dijalankan oleh pengunjung. Untuk memastikan apakah mereka tetap menerapkan itu bagaimana? Ya, jadi security kita itu setiap saat berpatroli di dalam home. Setiap ada, kira-kira nih ada pengunjung yang tidak memakai masker, diingatkan kembali. Jadi, sampai kita kalau misalnya tidak ada masker, misalnya nih tiba-tiba ada yang ditemukan pengunjung yang tidak memakai masker. Dari alasan yang mungkin sudah basah, sudah tidak memakai masker lagi, maka kami akan inisiatif memberikan free masker secara free. Selain itu, karyawan yang bekerja di Grand Batam Mall secara berkala melakukan pemeriksaan COVID-19. Tim Batam TV melaporkan.